Jika ada soal seperti ini, maka pertama ingat Di dalam bangun datar terdapat dua simetri, yaitu simetri lipat dan simetri putar Nah untuk simetri lipat, yaitu jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar menjadi dua bagian sama besar Nah jika suatu bangun dilipat menjadi dua, maka lipatan yang satu dapat menutupi bagian yang lain dengan tepat Maka dikatakan bangun tersebut memiliki simetri lipat Kemudian untuk simetri putar, yaitu jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar Di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum diputar, namun bukan kembali ke posisi awal Nah di dalam soal ini, dengan memperhatikan gambar di bawah ini, bangun yang hanya memiliki simetri lipat saja adalah Nah untuk yang gambar yang pertama, yaitu yang gambar bangun datar berbentuk N Nah di sini kita fokus terlebih dahulu untuk simetri lipatnya Nah kita bagi dua N ini, karena simetri lipat ini jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar menjadi dua bagian sama besar Nah ketika kita bagi, misalkan di sini ya Nah maka, kalau kita bagi, maka ada bagian yang tidak tertutupi dengan tepat, yaitu bagian yang di sini dan yang ada di sini Kemudian kita coba kalau misalkan kita bagi di sini ya Nah ternyata di sini kita bagi juga, ada bagian yang tidak tertutupi Sehingga untuk bangun datar yang pertama, tidak memiliki simetri lipat Sehingga, bukan ya Kemudian untuk gambar yang kedua, yaitu yang gambar bangun datar berbentuk A Maka kita coba untuk yang simetri lipatnya ya Maka di sini kita bagi menjadi dua Nah kalau kita bagi menjadi dua di sini, ternyata ada bagian yang tidak tertutupi Yaitu yang bagian sini, bagian di sini dan yang ada di sini ya Nah kemudian, kalau kita bagi dua yang seperti ini Ternyata kalau kita bagi dua seperti ini Lipatan yang satu dapat menutupi bagian yang lain dengan tepat Sehingga terdapat simetri lipat, yaitu satu simetri lipat Sehingga di sini untuk yang gambar yang kedua, terdapat satu simetri lipat Nah karena yang ditanyakan adalah, yang memiliki simetri lipat saja Berarti kita coba untuk simetri putarnya Nah untuk gambar yang berbentuk A ini, kita coba untuk kita putar 90 derajat Nah setelah kita putar 90 derajat, ternyata tidak membentuk pola yang sama Kemudian kita coba lagi, misalkan 180 derajat ya, kita putar Nah ternyata masih belum membentuk pola yang sama Kemudian kita coba lagi, kita putar 270 derajat Nah ternyata sama, belum membentuk pola yang sama Nah sehingga untuk gambar yang kedua, di sini tidak mempunyai simetri putar Dan hanya memiliki simetri lipat Nah di sini kita sudah menemukan jawabannya Tapi kita coba terlebih dahulu untuk gambar yang ketiga ya Nah untuk gambar yang ketiga, kita coba terlebih dahulu simetri lipatnya Nah kalau kita lipat di sini, di tengah Maka terdapat simetri lipat ya Karena bagian yang satu menutupi bagian yang lainnya Kemudian kita coba lagi simetri lipat Kita bagi dua, maka terdapat simetri lipat lagi ya Sehingga di sini untuk yang H mempunyai dua simetri lipat Nah maka di sini H ini memiliki simetri lipat Kemudian kita coba untuk simetri putarnya Misalkan kita putar 90 derajat ya Maka akan menghasilkan bentuk seperti ini Nah di sini tidak membentuk pola yang sama sebelum diputar Nah kita coba untuk kita putar 180 derajat Nah di sini ketika kita putar 180 derajat Ternyata membentuk pola yang sama sebelum diputar Sehingga untuk gambar tiga mempunyai simetri putar Nah maka untuk yang gambar yang ketiga Mempunyai simetri lipat dan simetri putar Sehingga untuk jawaban yang benar Berarti yang gambar yang kedua Yaitu yang B Oke sekian sampai jumpa di pembahasan selanjutnya